Kalau aja diajarin ini dari dulu, konsep trigonometri jadi gampang dan gak perlu dihafalin. Misalkan kita punya lingkaran dengan radius 1, di mana pada lingkaran tersebut ada titik yang mengelilinginya dan membentuk sudut teta. Nah, kita tahu sin teta adalah jarak dari titik tersebut ke sumbu X, sedangkan cos teta adalah jarak dari titik tersebut ke sumbu Y. Nah, kalau kita pecah segitiga ini, lalu kita perhatikan segitiga bagian bawah, maka kita bisa dapatkan cos teta sama dengan samping permiring, yang pada segitiga ini A per cos teta, sehingga A sama dengan cos kuadrat teta. Begitu juga dengan segitiga yang atas, dengan definisi sin teta, yang mana adalah depan permiring, kita dapatkan B sama dengan sin kuadrat teta. Dan dari sinilah kita dapatkan A tambah B sama dengan cos kuadrat teta tambah sin kuadrat teta, sama dengan panjang radius yang adalah 1.